Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara pengaman politik Universitas Bungkulu meminta petugas pemilu dalam menjalankan tugasnya, mengerti aturan teknis dan berintegritas, sehingga apa yang dilaksanakan berjalan dengan maksimal. KPU tengah melaksanakan rangkaian pelaksanaan pemilu 2024, sempat khususnya seleksi para petugas penyelenggara pemilu seperti PPK dan PPS di seluruh kabupaten kota di Provinsi Bungkulu. Terkait hal itu, pengamat politik Universitas Bungkulu menyampaikan, pentingnya para petugas memiliki integritas dan menguasai seluruh peraturan teknis terkait pemilu, sehingga rangkaian pelaksanaan pesta demokrasi berjalan sesuai yang diharapkan. Terkait dengan seluruh mekanisme pemilu kita ini, Jadi tidak boleh sedikitpun kita tidak tahu aturan-aturan yang seperti itu. Itu yang pertama sekali seperti itu. Yang kedua, itu haruslah punya integritas. Integritas artinya lakukanlah segala sesuatu dengan apadan, tidak memihak, tidak ke kiri dan ke kanan. Sebab hanya dengan cara begitulah demokrasi kita bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, harus disadari bahwa penyelenggara ini sekali ini adalah dalam rangka untuk bangsa dan negara. Jadi ini harus diingat, jadi bukan untuk peserta pemilu, tapi untuk bangsa dan negara. Jargo Tarigan juga berharap pesta demokrasi yang akan berlangsung 2024 mendatang berjalan tertib, aman dan lancar, tanpa adanya gangguan berarti. Pemimpin terpilih sesuai kehendak rakyat agar membawa kemajuan bagi provinsi bahkan Indonesia.